Selamat pagi pemirsa, ratusan rumah warga di Tarbantaran, Waduk Pluit, Jakarta Utara mulai dibongkar dan ditertibkan oleh Pemprov DKI pada Jumat kemarin. Pembongkaran ini dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi Waduk Pluit dan juga mengatasi banjir yang terjadi di Jakarta. Untuk mengetahui kondisi terakhir pasca pembongkaran, kita akan bergabung dengan Vini Auliani yang berada di Muara Baru, Jakarta Utara. Vini, kabarnya sekarang sedang berlangsung pengerukan di sana. Bagaimana perkembangan terkini di sana? Ya, baik Berita. Memang saat ini proses pengerukan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta masih terus berlangsung. Proses pengerukan ini dilakukan untuk membersihkan dan menserilisasikan yaitu kalipakin dari sampah-sampah yang ada. Dan memang untuk melakukan pengerukan itu sangat menyulitkan sekali apabila masih terdapat lahan-lahan liar rumah warga yang berdiri di atas tanah milik Pemprov DKI Jakarta. Maka kemarin seperti yang telah diberitakan bahwa telah terjadi penertiban Pemprov DKI Jakarta terhadap lahan-lahan rumah warga yang berdiri di atas tanah milik Pemprov DKI Jakarta. Dan memang rumah-rumah tersebut memang berdiri di atas lahan milik Pemprov DKI Jakarta. Dan untuk itu nantinya lahan selebar 7 meter itu akan dijadikan jalan raya yang bisa dilalui oleh umum. Dan proses pengerukan ini juga untuk memaksimalkan solusi untuk mengatasi banjir yang nanti kemungkinan akan bisa kembali terjadi. Dan juga perita untuk saat ini warga-warga yang mengalami penertiban kemarin itu tinggal di gudang tempat perusahaan mereka bekerja yang memang terletak tidak jauh dari lokasi penggusuran. Dan memang warga yang digusur kemarin itu adalah para pegawai dari perusahaan ekspedisi yang berada dekat dengan lokasi penggusuran ini. Namun memang mereka berdiri di atas tahan milik Pemprov DKI Jakarta. Ada sekitar kurang lebih puluhan warga yang tinggal di situ yang terkena busur dan juga ada puluhan kepala keluarga. Untuk saat ini mereka menempati gudang perusahaan milik mereka dan nantinya mereka memang diinformasikan untuk solusi tempat tinggal mereka. Perusahaan tempat mereka bekerja akan memberikan mes atau tempat tinggal untuk para warga yang terkena penertiban. Namun memang belum diketahui kapan waktu pasti mereka akan kembali mendapatkan kepastian tempat tinggal untuk mereka. Dan selain itu memang kemarin sempat terjadi adu mulut dan sedikit kesalahpahaman antara warga dan juga penugas penertiban. Dan berikut ini adalah keterangan warga terkait adanya adu mulut yang terjadi. Ternyata memang ada kesalahpahaman dan juga dikarenakan adanya pengulung yang hendak mengambil barang mereka saat terjadi proses penertiban oleh Pemprov DKI Jakarta. Berikut ini pernyataan dari salah satu warga. Sebenarnya kita tidak adu mulut ya, sebenarnya itu karena cara penggusurannya aja gitu. Cara penggusurannya itu kita maunya begini gitu. Jadi tempatnya jangan sampai ada korban jiwa gitu. Karena ada salah satu itu, terus kedua ada yang pihak dari tahu sendiri pemulung masuk ya. Pemulung masuk untuk memanfaatkan situasi yang tidak, tidak apa namanya, tidak enak, kondusif lah ya gitu. Iya Prita dengan keterangan warga tadi, maka warga juga sekaligus menegaskan bahwa untuk saat ini permasalahan antara warga dan juga Pemprov DKI sudah aman dan sudah selesai. Demikian Prita. Baik, Vinya Uliani melaporkan dari Muara Baru.